Warga desa Koto Tua Ujung Pasir dan desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci memiliki tradisi unik bernuansa islami, yakni tradisi Hari Raya Puasa 6 yang berlangsung pada Sabtu pagi 20 April 2024. Tradisi Hari Raya Puasa 6 di desa Koto Tua Ujung Pasir dan desa Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci sudah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman terdahulu mereka. tradisi ini hanya dilakukan di bulan syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena disebut dengan Puasa 6 mereka setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat setempat menunaikan ibadah puasa sunnah di bulan syawal selama 6 hari berturut-turut. Maka setelah warga menjalankan ibadah puasa selama 6 hari tersebut, lalu masyarakat merayakannya yang disebut Hari Raya Puasa 6 yang dilaksanakan Sabtu pagi 20 April 2024. Yang lebih menariknya lagi, Hari Raya Puasa 6 ini dirayakan oleh warga desa Ujung Pasir lebih meriah dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri pada umumnya. Di Hari Raya Puasa 6 ini, semua sanak keluarga teman kerabat datang berkunjung, baik yang dekat maupun dari jauh hingga banyak keluarga yang melakukan syukuran. Salah seorang warga Muhammad Taufik Harun mengatakan, Hari Raya Puasa 6 ini dilakukan serangkaian kegiatan, pagi harinya warga melakukan sholat sunnah tasbih di masjid, dan dilanjutkan dengan acara sakral ratit seman yang diikuti oleh para orang tua, ibu-ibu, dan anak muda. Kemudian dilanjutkan dengan acara ziarah makam keluarga yang meninggal dunia, hingga menziarahi makam nenek Seku Barajo yang terletak di pinggir Danau Gerinci. Seku Barajo merupakan nama nenek moyang warga desa Kota Tua Ujung Pasir dan desa Ujung Pasir. Sebelum adanya kedua desa ini, Seku Barajo lah orang yang pertama tinggal dan menetap di desa Ujung Pasir tersebut. Tradisi yang setiap tahun dilaksanakan di dua desa Kota Tua Ujung Pasir. Jadi setelah Hari Raya Dukitri, tepatnya, jadi pas tanggal 4 sawal itu dilaksanakan kawal puasa 6. Jadi setelah puasa selama 6 hari di bulan sawal, kemudian dilanjutkan dengan Hari Raya puasa 6 hari. Pada rangkaian Hari Raya, puasa 6 hari itu diawali dengan sholat tasbih bersama di masjid, kemudian dilaksanakan latiw saman sesuatu bersama-sama dan dilanjutkan dengan diarah ke pemakaman umum di desa Kota Tua Ujung Pasir. Dilanjutkan dengan diarah ke makam nenek Seku Barajo di pinggir Danau, Kota Tua Ujung Pasir. Jadi juga setelah di sana, akan dilaksanakan juga latiw saman sesuatu bersama-sama. Setelah rangkaian acara ini selesai, kemudian warga melakukan silaturahmi ke rumah suanak keluarga masing-masing. Kontributor BTV mulia dimelaporkan dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!